Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penjaksilan seluruh Indonesia dan salam persaudaraan buat saudara-saudara PSAT dimanapun berada kali ini kita akan membahas tuntas video yang sudah saya upload kemarin ya guys jadi kemarin itu masih banyak potongan-potongan jadi ini lumayan pulah 8 menit ini video perdebatannya masih ingin sama Samsudin jadi kita bisa tau ini yang nantang pertama itu siapa gitu kan yang buat ulah itu siapa gitu kan langsung saja kita tonton tidak usah lama-lama tonton dibuktikan omongan kamu eh sampe sama sama Jemi itu bukan apa-apanya sampe sekali selebih saya bukan apa-apanya saya bukan apa-apanya karena tapi dari kecil saya sangat mengakui ilmu silat saya sangat mengakui ilmu silat saya dari pesantren dari kecil sudah belajar silat jadi samsudin ini katanya dari pesantren sudah belajar ilmu silat wow keren 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 saya dari pesantren dari kecil sudah belajar silat jadi saya sangat mengakui ilmu silat ya terkhusus untuk mas mas Denny saya tidak pernah kenal sama Jeningan tapi Jeningan pernah pernah yang ditanya di ikut saya dengan Jeningan benar betul ya kan saya tidak pernah kalipun menyebut Jeningan di konten saya disebut juga tidak apa-apa enggak 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 saya tidak level saya tidak level saya tidak level maaf maaf kalau mau undangan resmi taruhnya langsung di TV silat bebas saya ada kenalannya ketuanya langsung silat bebas enggak usah tanggung Antum mau pakai silat apapun enggak tapi matalannya begini bukan matalannya begini kalau nanti dulu tawakam enggak Antum tawakam enggak saya lagi ngomong dengarin saya juga lagi silat itu bukan hanya untuk belajar silat tapi untuk menjaga hati bisa itu betul 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 saya sama sekali tidak pernah kenal Antum Antum tiba-tiba menyebut nama saya dengan beberapa hal yang menurut saya menyujudkan padahal dengan belum pernah bertabayun ke saya ya kan bertabayun kita ketemu makanya kalau mau sampai mau menyampaikan sesuatu pahami dulu jangan berbicara dulu sebelum bertemu tapi bertemu dulu baru bicara ini ini yang dipahami apa dulu apa tuh yang harus dipahami panjang kita bertemu saya ya kita ketemu sudah tahu saya sudah tahu saya belum tahu lah kan di penampilan siapa yang tidak tahu sama kamu dia pernah dengar bersakti pernah dengar ganti maaf sama apa belum 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 pernah ketemu seseorang itu lebih baik melihat secara langtung daripada hanya sekejar melihat dari garanya atau sekejar mendengar saja ya ya saya tanya sedangkan sudah pernah ketemu saya atau belum belum nah kita matanya ketemu Gus kan kita mau ketemuan dulu kata Gus Amradi mau ketemunya dimana kita ambil tengah ketemuannya dimana siapa yang pertama siapa yang pertama momentari saya momentari apa apa yang jadinya sampaikan dia apa yang sampai dengar ya kalau ketemu dimana yang dimaksud yang terkira seperti itu ketahuan tanya peskira tidak akan berbicara sesuatu yang tidak dia pahami ini saya pahami malah pahami dari mana ya dari apa dulu yang pengen dibahas yang saya bahaskan saya nanti ngomong ngulet aja dari pembukti nanti kamu pembukti nanti kamu pembukti nanti kamu memang bagus pembukti nanti kamu hihihi ben 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 bangku sabtu ini dengan imunnya merasa benar siap berhenti kan bukan menghilang kalau menghilang eh yang menghilang siapa saya dari dulu ini saya sampai datang ke jakarta siapa yang menghilang kalau memang kamu itu kalau berbicara kalau kamu berbicara atau berjakan fakta jangan cuman ngomong aja kamu itu tadi kan bisa ngajak saya naik pencet kor sekarang kita balik lagi ke pembahasan kita di TV langsung disaksikan buat apa harus cari tenar kenapa kalau taruh harus di TV taruh taruh aja kamu mau cari tenar ke tempatnya mau cari tenar kamu kalau taruh taruh aja sebetulnya ada sebetulnya ada sebetulnya apa yang saya taruh tenar terus kalau kamu mau cari saya apa kalau mempakan itu arti hati benaran saya ilmunya memang terbukis tapi dia berani membuktikan ilmuannya bukan cuman hanya sebuah konten kalau memang dia apa yang kamu matit apa kalau kamu semuanya silat kamu nangor untuk dikantikan kamu begitu itu yang kamu masuk dengan ilmu seperti itu iya gak apa-apa kalau orang pengen oh saya tampil kamu pun memang saya adanya tapi saya gak membohongi itu berbohongi berbohongi kamu bilang ilmu hikmah itu membohongi bagaimana kejuang pesawat kemas kandita itu berjuang dengan menggunakan ilmu hikmah yang saya bahas itu sampai jeneng saya gak pernah membahas ilmu hikmah bener sekali jadi mas deni ini bukan membahas tentang ilmu hikmah tapi membahas tentang orang ini bener apa enggak karena yang kita ketahui banyak sekali konten deni yang settingan kalau kita merasa settingan gak salah juga kalau memang gak settingan tinggal dibuktikan seperti itu ketonton gak kalau memang sampai mengetahui saya lempar pakai batu mengetahui batunya kalau kamu kamu tahu ilmu hikmah gak kenapa kamu kamu kalau gak tahu gak saya komentari yang namanya ilmu hikmah itu ini udah kayak emak emak lagi ini ya dipotong gak mau tapi motok pembicaraan terus gimana sih pada pada dua pahami dulu pahami dulu kamu gak tahu ngomong kamu gak tahu ngomong kamu kalau gila kamu mau mengetahui silat aja kalau mengetahui ilmu hikmah emang saya bahas silat ya kalau memang sampai hebat maksud kering dengan ilmu mental ilmu kebal tahan kukul bisa gak salpok salpok bang adi guys kasihan gak dikacahin mending ngopi dulu bang adi lanjut datang lagi guys kamu tidak nyambung kok sudah kalau kamu belajar silat 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 lakukan itu kemampuan kamu itu ditunjukkan dosa batil mulih kemaramu saya juga sebagai ini sangat harif dan dikasih sana seperti yang itu pembahasan kapan mau ngajak pencaktor tadi saja saja saya ingin tahu silat kamu kayak gimana ini yang aduh ini ayo 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 pasif gimana coba kalau seseorang tidak punya ilmu hikmat mau mentah mentah ini kan aneh enggak nyambung ngerti kamu ngerti kamu kamu bahas ilmu hikmat ngerti gak kamu agama di konten sahaya islam gak kalau kamu pesilat itu punya seorang pesilat yang dewasa dan berdana kecil kamu dia ini membenturkan saya pengen dibenturkan dengan ilmu hikmah padahal yang saya tuju adalah individunya bukan ilmu hikmah bukan apa ini loh kalau orang memang nah guys jadi itulah video fullnya awal dari cekcoknya Kang Mas Deni Api Sani sama Gus Samsudin gimana menurut kalian guys nilai sendiri siapa yang merasa gimana ya sok-sokan dan siapa yang santai kayak gitu kan ya di sini saya juga tidak bisa mengomentari saya ya jangan sampai ada salah paham saya yang meneruskan video yang kemarin Oke segitu saja dari saya jangan lupa di subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya ya guys bagi agar saya bisa terus membuat video-video yang lebih seru lagi terima kasih salam persaudara